PEMBICARA 1 Selain promo menarik dengan didukung 32 merek di toko berkah jaya elektronik, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan hadiah undian total 100 juta rupiah berupa kulkas, TV LED 75 inch, gratis ongkir, grand price 1 unit sepeda motor, dan masih banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada akhir event. Owner berkah jaya elektronik, Roni, membeberkan, sebelum harga barang elektronik naik, pihaknya memberikan kesempatan apabila warga ingin memburu barang-barang elektronik, mumpung sekarang adalah waktu yang tepat. Terlebih dalam berkah jaya elektronik fair, hanya cukup bayar 100 ribu rupiah saja bisa mendapatkan barang impian. Roni juga memberikan informasi bahwa saat membeli barang elektronik, masyarakat harus membeli di toko elektronik yang sudah terpercaya dalam semua aspek, termasuk dalam pelayanannya. Untuk itu pihaknya menegaskan di toko elektronik berkah jaya, selain morah, barang ori dari pabrik, namun juga mudah mendapatkannya. Hari ini saya ingatkan pameran elektronik, sebenarnya ini tujuannya ini memperkenalkan kepada rakyat warga, masyarakat pekalungan, mengenai teknologi-teknologi baru di elektronik, seperti misalnya TV digital yang sekarang mulai di galapan pemerintah, dan juga TV smart TV, jadi kita bisa internetan, juga hanya pakai HP, tapi langsung melalui TV bisa. Dan yang lebih canggih ada TV Android. Jadi TV tersebut, kita sudah seperti HP, jadi mau download aplikasi, mau kasarannya itu browsing YouTube, atau Google, itu langsung di TV, langsung konek ke WP. Jadi kalau TV sudah sekelas Android, itu kita sudah tidak membutuhkan antena, ataupun parabola. Jadi hanya langsung konek ke WP. Dan juga seperti kulkas-kulkas dan AC, yang kita baru, teknologi baru, itu misalnya dua pintu. Kulkas konvensional itu dulu, paling kecil itu dibuat 200 watt. Sekarang kalau kulkas teknologi inventor, itu hanya membutuhkan daya 50 watt. Contoh AC, AC itu setengah pk konvensional, itu biasanya membutuhkan buat sekitar 500 watt. Tapi AC inventor, itu sekarang hanya membutuhkan buat 150 watt. Jadi teknologi sekarang itu, saya ingin perkenalkan kepada masyarakat Pekalongan. Juga dari segi bocoran dari pabrik, kan juga bulan ke depan ya sudah pada naik. Kita ingin memberikan kesempatan pada warga Pekalongan, Bila ingin membutuhkan elektronik, sekarang sangatnya. Apalagi kita didukung oleh 32 merk di Koko saya, itu kita dealer langsung dari pabrik. Jadi kita memberikan kemudahan pada konsumen, Seperti misalnya, mereka cuma bayangkan, harus berubah pulang barang. Terus yang kedua, Anda berdofisili dimanapun, semarang atau berputus, atau bergalan keamanan, kita beratis ok. Sangat tepat, jadi tidak diperlukan biaya apapun. Juga bila ada keluar pembelian ke tempat saya, terutama Anda dibawa ke Jalan Timur, atau dibawa ke luar pulau sekalipun, ada kumpul itu. Kita tetap bisa dihentikusi ke sana, karena kita didukung oleh pabrik. Jadi jaringan pengaturan kita di komunitas, itu satu di Indonesia. Pameran di Ramayana sampai apa nih, Pak? Kalau recatannya ini 11 sampai 20 kemarin. Kepala Cabang Panasonic Area Jawa Tengah, Seiful, yang merupakan salah satu pihak yang bekerja sama dengan berkah jaya elektronik, mengaku senang dengan adanya pameran ini. Karena menurutnya dapat menjadi ajang promosi, terlebih daya beli untuk masyarakat kota Pekalongan dinilai cukup baik. Jadi kita ikut pameran di sini, tentu kita akan, apa namanya, merkenalkan ya produk pembulan kita, seperti televisi, ada kulkas, masing-masing, AC. Sebenarnya Pak Panasonic, hampir semua barang kebutuhan elektronik rumah tangga, kita produksi. Terus harapan kita di pameran ini, kita ingin lebih dekat ya ke konsumen ya, karena kita lihat traffic di Ramayana cukup ramai, dan juga kita menyambut ya, sebentar lagi bulan depan, kalau nggak ada kuasa, jadi kita ingin meningkatkan juga brand, kita image Panasonic di wilayah kota Pekalongan. Nah, di sini kita kerjasama dengan toko berkah, yang mana toko berkah adalah salah satu dealer utama kita, khususnya di kota Pekalongan. Sementara account officer FEF Spektra Timur, yang merupakan pihak leasing yang memfasilitasi kredit, dan sudah bekerjasama dengan berkah jaya elektronik selama kurang lebih 7 tahun, menjelaskan bahwa masyarakat bisa kredit barang hanya cukup dengan KTP dan tanpa DP. Adminnya, administrasinya ringan, tanpa DP, masih banyak hadiah. Mudahnya, apa aja nih Pak? Misalkan membeli produk, langsung teman-teman, tadi kan bilang, DP semasa, tapi gimana? Kalau dari pihak leasing, gimana nih Pak? Mudahnya, pakai apa aja gitu? Cuma KTP saja. Oh, oke. Cuma KTP saja. KC, kita proses, hasil. Ada perubahan, Pak, dari leasing? Komuniknya tadi admin, admin kan kita, kalau kamu 200, disini cuma 100. Apa namanya, banyak hadiah, banyak sopening. Harapannya untuk kegiatan kalian? Harapannya, acara ini, bisa, apa namanya, masyarakat pengawangan yang menginginkan punya produk elektronik, produk impian elektronik, bisa dapat terkejut dengan cepat.